Baik, perkenalkan nama lengkap saya Rosa Delimaneo, name 1503030017, kelas A jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan Sosiologi Terapan, buku ke-7, dengan tema Kedudukan Masalah Empiris Kelas Sosial Wanita oleh Roy A. Carr Hill dan Colin W. Frickard. Fokus penelitian kami adalah masalah empiris, bagaimana kami mengklasifikasikan wanita dalam hal posisi sosial dengan cara yang konsisten dan mencerahkan masalah muncul karena minat profesional pada menganalisis pula hasil terkait kehamilan di kalangan wanita secara luas basis data mencakup 30 tahun. Tapi masalahnya umum saat memeriksa variasi di kalangan wanita karena solusi klasik tidak terlalu berguna dan tidak bisa diterima oleh banyak orang. Di sini pula terdapat relevansi debat tentang kelas, di mana kriteria dasar yang kami terapkan perdebatan teoritis ini sedikit tidak bisa berkaitan dengan konsistensi dan kegunaan empiris dari formulasi yang diimplikasikan untuk logika internal teori. Tentu saja dalam dunia yang ideal, teori menetapkan kerangka kerja untuk observasi empiris dan observasi empiris akan memandu perkembangan teori. Menurut Hadniss pada tahun 1973, berpendapat bahwa klasifikasi kelas sosial dapat dikaitkan dengan kategori marsis tetapi hanya bergeser untuk memecahkan masalah. Dalam kasus wanita, masalahnya bertambah banyak yang berpendapat bahwa klasifikasi kelas sosial sangat cacat. Pada tahun 1981 oleh Oakley, tapi sementara dengan posisi tidak menyelesaikan masalah tersebut, pada kesekumpulan data empiris yang berguna di mana kelas sosial klasifikasi telah diterapkan. Oleh karena itu, penting untuk dipahami secara teoritis hubungan antara data dan realitas yang seharusnya mencerminkan. Perlakuan konvensional perempuan di kelas perdebatan Prinsip utama dari pandangan ini adalah teori stratifikasi tentang yang muncul, tentang penjelasan ketidaksetaraan kelas yaitu ketidaksetaraan yang muncul dari struktur ekonomi dan pekerjaan masyarakat, baik teori kelas yang didasarkan pada pekerjaan dan menyediakan peta struktur pekerjaan. Seperti yang ditunjukkan DX pada tahun 1985, serangan itu terjadi secara khusus oleh teori stratifikasi tetapi pada semua teori utama. Sisi positifnya teori feminis telah berusaha untuk merevisi teori kelas untuk memperhitungkan hubungan kelas wanita yang lebih mendasar untuk menghasilkan yang baru tentang teori stratifikasi secara keseluruhan. Asal-usul skema kelas sosial menurut Stevenson SCS pertama kali digunakan dalam laporan Dekeniel Panitera General 1911 untuk diterbitkan oleh kantor catatan umum pada tahun 1913. Dr. Stevenson merupakan pengawasan statistik di kantor catatan umum berdasarkan materi yang dikumpulkan melalui sensus dan sistem pendaftaran vital yang telah berkembang selama ke-19 abad. Data tentang pekerjaan pada awalnya dikumpulkan untuk dideskripsikan aktivitas ekonomi dan pada tahun dan sejak 1991 perdebatan mendasar adalah istilah bahan yang dikerjakan misalnya pekerjaan industri besi atau industri tekstil. Dia mengembangkan SCS terutama untuk analisis keseluruhan dan kematian bayi. Pada tahun 1921 perubahan klasifikasi yang diperkenalkan dan ia berkomentar bahwa status sosial secara luas dapat disimpulkan dari kelas pekerjaan asli, Klasifikasi tetapi bukan dari industri, di mana semua kelas pekerja, master dan manusia terampil dan tidak terampil dikelompokkan bersama untuk setiap industri. Konteks ideologis dari klasifikasi sosial oleh Kation Skrater pada tahun 1984 secara meyakinkan mengembukakan bahwa bentuk akhirnya dari SCS dapat dipahami dengan baik dalam kaitannya dengan upaya Stevenson untuk mengatasi masalah politik dan akademis kontemporer. Argumennya dimulai dengan teka-teki, mengapa mengingat kebutuhan akan informasi yang diungkapkan oleh Humphreys, Asistensi Panitira Jenderal pada tahun 1887, buktu waktu hingga pada tahun 1913, sampai menghasilkan sistem klasifikasi yang dibutuhkan. Skema kelas sosial setengah abad terakhir oleh Panitira Jenderal, kurangnya tradisi menganalisis data pekerjaan perempuan dari data relevan yang andal akan memungkinkan hal itu menjadi mungkin mempengaruhi Stevenson mengabaikan wanita dalam formulasi awal dari SCS. Argumen Stevenson adalah kesuburan yang sah sebagai hasil dari suatu pasangan, hanya dipengaruhi oleh dua atribut pasangan wanita, usia, dan kematian. Gagasan bahwa posisi sosial independen wanita dapat mempengaruhi kesuburan pasangan dan karenanya laki-laki kelas kesuburan tidak tampak telah memasuki skema konseptual Stevenson. Secara sosial wanita menikah Kelas sosial pernikahan Kesaing utama untuk indeks atau calon istri diperiksa kelas sosial telah menjadi pola pernikahan. Berdasarkan latar belakang kelas sosial yang dapat mempengaruhi kedua pola perkawinan dan posisi kelas sosial akhirnya dari suami. Terlepas dari kesulitan ini, penggunaan pekerjaan pranikap perempuan adalah dipersulit oleh fakta proporsisi pengantin yang relatif tinggi tidak memiliki pekerjaan. Jadi dalam studi terbaru Husky pada tahun 1987, hanya berakhir 13% pengantin tidak memiliki pekerjaan pada satu pernikahan. Entah pengantin ini dikeluarkan dari analisis atau pekerjaan ayah diganti. Husky pada tahun 1987 menampilkan figur menggunakan kedua dasar tersebut. Tetapi yang paling lengkap adalah pekerjaan ayah pengantin wanita digunakan untuk data-data yang telah hilang. Klasifikasi dan alternatif menggunakan HORT Yang pertama, kriteria teknis untuk indeks. Ada pun indeks suara, indeks yang berarti, indeks yang layak, dan indeks yang tidak diinginkan. Yang kedua, tinggi kesuburan dan kematian bayi. Stevenson pada versi resmi dari tugasnya Leight & Fox pada tahun 1977, ahli statistik yang kurang peduli mungkin tergoda untuk menggunakan tinggi badan secara diskriminator atas dasar empiris dan praktis. Untuk mencerminkan secara dangkal pada tugas Stevenson adalah menemukan variabel yang menjelaskan perbedaan kesuburan dan kematian bayi. Mengukur peluang variabel dan data kehidupan wanita, secara umum ahli teori stratifikasi mengharapkan indeks kelas sosial mereka untuk membedakan kekuasaan, prestisi, dan kekayaan. Dalam adil, meski tidak setara, masyarakat tidak ada alasan teoritis. Mengapa kelas sosial harus membedakan perbedaan antara rata-rata harapan hidup kelompok yang berbeda, akses anak-anak mereka untuk pendidikan, ketersediaan perumahan yang layak, dan lainnya. Minimum yang diperlukan secara sosial untuk keluarga negaraan, ini disituskan oleh Mark Sanlanses pada tahun 1987. Skema justifikasi penggunaan kelas sosial untuk wanita, ini berhasil, perlu dilakukan berdasarkan teori yang kuat dan koheren, yang memberikan penjelasan tentang kedua sifat posisi sosial, dan menjelaskan mengapa posisi sosial itu diukur secara akurat atau secara ditunjukkan oleh skema. Gold Toppers, karya sendiri telah menjadi teladan dalam upayanya untuk beroperasi secara konsisten perspektif teoritis dengan cara ini. Namun, rumusan teoritisnya memberikan penjelasan hanya satu aspek dari struktur sosial kelas formasi dan posisi perempuan. Karena itu, berguna untuk wanita terbatas dan benar tunduk pada kriteria feminis model stratifikasi berbasis kelas. Implikasi teori dan penelitian empiris Pertama, klasifikasi digunakan secara besar-besaran sebagai pengaturan empiris cenderung direifikasi. Kedua, kritik ini tentu saja sangat relevan saat menggunakan file indeks seperti tinggi dan masalah khusus dalam kasus perbandingan di mana indeks skala sosial telah digunakan. Misalnya, saat menganalisis kematian pasional tidak ada cara untuk mengetahui apakah praktik menetapkan kelas sosial. Terima kasih.